selamat menikmati akan haluskan kalau yang lain cukup diiris-iris saja bawang merah, bawang putihnya kita ulek dulu setelah kita ulek sampai halus kemudian kita persiapkan bahan-bahan yang lainnya untuk diiris seperti bawang bombay kita iris dilihat diulis sampai halus setelah halus kita persiapkan bahan-bahan yang lainnya untuk diiris ini kita iris bawang bombay kita lebih dahulu bawang bombay diiris iris tipis-tipis saja kemudian kunyit ini wajib kita kasih kunyit supaya tidak amis kita iris-iris saja kunyitnya kemudian daun bawang agar lebih sedap ini kita tidak pakai cabai ya ibu-ibu ya teman-teman karena saya memang juga mempersiapkan untuk anak jadi kita tidak pakai cabai kita cukup bahan-bahan yang sok bening saja kita iris-iris bawang daun bawangnya agak kasar kemudian tomat tomat kita iris tomat kita iris ya kita iris ini salah satu membuat masakan semakin sedap adalah tomat tomat ini kita iris saya suka dua dua buah tomat ya ibu ya karena kalau sedikit agak asam lebih lebih burih menurut saya setelah setelah itu kita persiapkan untuk kompornya kita beri minyak minyak secukupnya saja tunggu sampai panas dulu ya kita masukkan nomor yang halus tadi sampai sampai hari setelah itu kita beri bawang bombay bawang bombay dan kunyit saja sudah dulu agar layu bawang bombaynya biar terasa harum dari bombaynya kemudian kita masukkan daun bawang kita tumis-tumis lagi yang lupa daun salam kalau sudah agak layu kita beri air secukupnya ya tunggu sampai agak mendidih ini sudah mulai mendidih ya kita masukkan kita masukkan tadi saya lupa beri gula kalau memang mau sedikit manis kita kasih gula sedikit saja kemudian penyedap penyedapnya penyedapnya apinya kita kecilkan kemudian kita masukkan ikan parinya ikan parinya satu persatu ya eh tomat dulu deh tomat saja dulu kita beri tomat biar rasanya agak sedikit asam kemudian kemudian ikan parinya kita masukkan ikan parinya ikan parinya ikan parinya kita masukkan satu persatu biar biar semua kita tunggu sampai matang dan sampai mendidih biar ikan parinya ikan parinya titik tunggu kurang lebih kurang lebih 2 atau 2 atau 3 menit terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dikit lagi dikit lagi didih sampai mendidih jangan terlalu lama ya karnenya tidak terlalu keras agak lembut jadi kita jangan terlalu lama-lama kalau sudah mendidih kita matikan sekarang kita siapkan di mangkuk selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah siap sudah siap untuk dihidangkan inilah shop ikan pari terima kasih sudah menonton jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati